Halo Halo guys kembali lagi bersama gua Alvin di video kali ini kita bakal mencari senjata rare atau senjata bintang 5 lagi cuy ya BTW di video kali ini gua nggak pakai cam karena muka gua sedang ditempel koyo lagi sakit gigi gua cuy gusi gua sih sebenarnya yang bengkak Oke di video kali ini kita bakal cari senjata rare nya di Bapak Oda Nobunaga nih cuy Nobunaga Oda ya kita langsung ke free aja one player dia adanya di spark of rebellion dan kalian pilih battle of Nagashino cuy untuk difficult nya minimal hard nightmare juga boleh dan ini dia sih Oda Nobunaganya satu lagi mungkin gua bawa Keiji Maeda ya Nah gua bakal menjelaskan sedikit disini waktu menyelesaikannya dalam 12 kurang dari 12 menit cuy untuk darahnya tidak ada batasan jadi enggak seperti video yang sebelumnya untuk yukimura sanada kan 50% di atas kita harus bertahan kalau ini walaupun sekarang tetap dapat dan disini harus membunuh 1000 musuh cuy kalau konnya itu harus 1000 dan ada satu misi yang diharuskan kita menggunakan Nobunaga Oda yaitu membunuh si yukimura sanada ya Oke mungkin jatanya kita bakal langsung aja ke gamenya ini gua skip aja sama kita maju kita bunuh dulu nih di Nagashirage Wada terus kalian sambil farming-farming disini juga ya kalau disini ada misi kita harus menyelesaikan 1000 kill sebelum misi terakhir muncul tuh masa sada masa sada siapa tuh saya bisa kita kill setelah dia mati gua bakal nyari KO dulu killnya harus 1000 soalnya soalnya kalau udah deket-deket misi terakhir kalian bakal susah nyari prajurit laki yang bisa dibunuh pak oke selanjutnya kita bekerja sama kalian bunuh aja nih yang ada disini nobuzuke nobuzake satu lagi ada di belakang no meyashi oke setelah berhasil ngebunuh mereka berdua kita hajar misi tank barriernya kita balik lagi ambil skill-kill masuk samnya nah kalian pakai karakter kedua kalian kalian pindahin ke kita Nobumasa Okudaira ya sebelumnya kalian white dulu kalian suruh tunggu kalian pindahin ke sini setelah itu kita pindah ke belakang dengan menggunakan karakter Nobunaga Oda lagi ini ada katsin penembakan penembakan nah kita maju dulu nah kita maju dulu Nobunaga sama wadzato hondin ote usu niした haketama zamzong heiko ososoi kalian hajar dua obis terenam di sini nah selanjutnya kalian ke atas buat beresin sisa officer-nya yang misi objeknya selanjutnya ya ke gua agak suka nyebutin nama-namanya nih jadi gua bakal bilang officer-officernya aja cuy nanti deskripsinya gua taro di misinya gua taro di deskripsi ya oke setelah yang ini mati kalian pindah ke karakter kalian kedua kalian dulu terus kalian pakai Shino pakai Shinobu Naga Oda buat menghajar si Kanzo Yamamoto ya setelah itu di sini kan bakal nongol si kunoichi cuy kalian langsung bunuh aja ini salah satu objek itu udah oke telah kunoichi nya mati kalian balik lagi pakai Nobunaga Oda nah di sini kalian jangan langsung hajar si tanda serunya ya cuy ya officer yang ditanda seru itu nanti kalian hajarnya di sini kalian farming kill dulu sampai kira-kira kita 900-an atau 800-an cuy karena nanti 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 lagi bakal susah nyari officer lagi cuy dan itu kita mengejar waktu 12 menit juga kan buat nyelesaian ini soalnya nanti si prajurit musuh ini bakalan sedikit cuy setelah kita ngelarin ini oke pindah lagi ke atas pindah lagi ke atas ok pindah lagi ke atas ok misu-risu kong-rick wajah maka mending ga tunggu nanti kita ajar-hajarin dulu sekitar 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 800-an ratus lah boleh dan itu tanda serunya nggak bakal hilang kok karena disini nggak disuruh membunuh dengan cepat jadi kita farming skill dulu sampai kira-kira 800 lah oke itu si officernya jangan kita bunuh dulu sih sekarang kita ke tanda serunya nih dan disini nggak bakal nge-trigger objek baru ya karena objek yang ini belum kita beres oke oke setelah si Nobunaga Oda beres ini kalian pindah ke karakter kedua kalian kalian suruh si Nobunaga Oda ke sini tuh kalian suruh tunggu kalian tunggu di sini aja nggak apa-apa nah kalian ke tempat si Sakon Shima Sakon Shima ini ada di sebelah kanan ya kalau dari petak disini kita harus ngebunuh si Sakon Shima dengan cepat pak jadi kita musuh aja kita langsung ulti oke setelah si Sakon Shima mati nanti kita bakal tindah lagi ke Nobunaga Oda nah bonus kecilnya udah keluar ya kita ngebunuh si Sakon Shima kalian pindahin lagi karakter kedua kalian ke sini pak nah tunggu di bawah ya pojok bawah di sini adalah kuncinya nih kuncinya kunci kita tunggu nah itu ada objek di peti Kimura Sanada Nobunaga Oda Sanada sama Masateru Sanada kalian biarin aja dulu cuy kalian tunggu di sini karena disini bakal nge-trigger bonus objektif lagi kalian hajar si bonus objektif yang ada di sini tuh ya oke setelah dua-duanya mati kalian panggil kuda terus kalian bunuh si Yukimura Sanadanya cuy ini harus dibunuh menggunakan si Nobunaga Oda ini cuy ya enggak boleh pakai karakter second dari kedua kalian atau si misinya bakalan gagal jadi salah satu kuncinya cuy kita bakal jalan dari sini sambil nyari seribu ke oke buat rumus kau dulu disini biar nggak terlalu lama Pak dan ini timurah Sanadanya belum mati juga juga oke oke setelah si Yukimura Sanadanya mati ya kalian maju lagi ke depan nah disini kita disuruh bunuh 100 of 100 enemies lagi cuy nah sebelum misi ini selesai ya kalian harus nge-kill seribu dulu nih cuy karena itu nge-trigger misi terakhir senjata bintang limanya setelah sudah seribu kita sambil jalan deh ke depan ini kurang dua doang sih kalian pindah ke raja yang di tengah atas cuy karena tiga officer terakhir untuk misi terakhir itu bakal spawn di atas nah kalian hajar aja officer yang ada disini kalian hajar si officer yang pertama nih nobu fusu eh bentar nah kalau kalian berhasil menyelesaikan 1000 kill dalam waktu kurang dari 12 menit cuy ya dan menyelesaikan semua misi si objektif yang terakhir ini kita disuruh pivot nobu yuki sanada nobu fusu baba dan masa toyo naito kalian bakal dapat reward senjata kotak emas di sebelah kanan layar kalian cuy ya kalau emang senjata kotak emas yang gak ada berarti itu misi kalian gagal biasanya sih lupa karena 1000 killnya sih gua suka lupa disini juga dan ini harus dikelarin cepat cuy jadi setelah kita ngekill officer yang pertama kita ganti si Odo Nobunaga ini ke free terus kalian hajar si nobu yuki sanadanya si kakaknya Nobunaga sanada ya eh apa namanya sanada sanada lah intinya keluarga bapak sanada ya kalau kalau kitanya kelamaan ngekill dia si kotak senjata emasnya itu bakal ilang cuy dan kalian bakal gagal mendapatkannya ya disini harus cepat nih soalnya jadi sebisa mungkin ngepaskin officer kalian kalau udah ketemu kalian langsung musuh aja nih cuy oke kalau berhasil clearnya bakal biru keemasan ya dan itu kita auto dapat senjata bintang 5 nya masuk masuk langsung pak nah kita ganti si keiji medanya ke free kalau untuk disini ada objektif terakhir ini cuma bonus misi cuy tidak mempengaruhi senjata bintang 5 nya ya tapi kalian beresin juga gak apa-apa sih tapi dia udah keburu kabur tuh kayaknya ini kalau gagal juga gak apa-apa gak masalah yang penting senjata bintang 5 nya udah dapat oke oke tinggal kita bunuh aja nih nanti gue pake skill-skill nya dulu cuy soalnya gua farming-farming gold juga buat nyari senjata berikutnya cuy karena disini kalau levelnya kurang max atau si hituannya kurang agak berat juga cuy kita pernah hajar menyelesaikan misi nya karena ada beberapa misi yang diharuskan untuk bertahan dari serangan musuh dengan darah 250% gitu oke beres ya nanti si misi misi nya bakal gua tulis di deskripsi dan ini gua gak nyobanya dalam kali percobaan cuy gua trial and error dulu sampai beberapa kali makanya sampai si Oda Nobunaga Oda ini levelnya sampai max emang lumayan susah juga sih dan ini ya kita ngelarin misi last 10 disini clear nya biru keemasan artinya kalian berhasil mendapatkan senjata bintang 5 nya si Nobunaga Oda cuy dan ini dia penampakan ya senjata Nobunaga namanya Demon Slayer cuy tipenya lightning wah mantep dah pokoknya oke gitu aja untuk video kali ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe next apalagi senjata yang bakal kita cari tunggu videonya ya guys ya bye bye